Intro Ada salah satu pelajaran yang dipetik daripada kalam ulama-ulama kita di zaman dahulu Bahwa termasuk cara untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah adalah dengan mencintai orang-orang saleh dan saleh Beliau adalah seorang yang ketika kecil diberi nama Muhammad Saggaf bin Abdul Majid Dan beranjak usia remaja nama beliau diganti dengan Muhammad Zainuddin Dan kita kenal dengan Sheikh Zainuddin bin Abdul Majid Pancor, Lombok Timur, Nusa, Tenggara Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi arsala rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-qaib Pemirsa Nabawi TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap rumah tangga sangat menginginkan anak-anak yang lahir dari rumah tangga tersebut menjadi sosok anak yang saleh dan salehah Setiap ayah dan ibu sangat mengidam-idamkan apalagi kalau bisa anak yang dilahirkan menjadi seorang ulama penyuluh agama yang memberikan manfaat terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya Sebab bagaimanapun juga setiap seorang muslim pasti punya patokan Khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak Belajar dari inilah Maka sosok seorang kiri haji Abdul Majid dan istrinya sangat mengidam-idamkan bahwa kelak putra atau putri yang lahir daripada rumah tangganya menjadi putra putri yang mengenal Allah Menjadi putra atau putri yang bermanfaat untuk menegakkan agama Allah Gayung pun bersambut bahwa berbagai macam cara kita tahu bahwa ada salah satu pelajaran yang dipetik daripada kalam ulama-ulama kita di zaman dahulu Bahwa termasuk cara untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah adalah dengan mencintai orang-orang saleh dan salehah Kalau kita ingin menginginkan anak yang patuh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya Maka haruslah anak itu mengenal Allah dan Rasulnya Dan kita ajak untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Tuhan Guru Abdul Majid begitu bersahabat dekat Bahkan cinta dan dicintai oleh seorang wali besar ulama yang bernama Sheikh Ahmad Rifai Dan Sheikh Ahmad Rifai inilah yang telah mengkasyaf Yang telah memberikan sebuah rahasia Kabar gembira, sebagaimana dulu Allah pernah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim Tentang kelahiran Ismail, tentang kelahiran Ishaq Dan Allah telah memberikan kabar, Jibril pernah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Zakaria Tentang kelahiran Nabi Yahya Begitu juga Sheikh Abdul Majid mendapatkan kabar gembira daripada seorang Arif Billah Sheikh Ahmad Rifai Tentang kelahiran seorang putra yang akan menjadi orang besar di kampungnya Di negaranya, bahkan dalam catatan sejarah hidupnya Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka lahirlah dari seorang ayah yang bernama Abdul Majid Pada tahun 1904 Seorang anak kecil, laki-laki yang kelak menjadi seorang ulama besar Yang dengan organisasi kemasyarakatannya, dengan lembaga-lembaga pendidikannya akan menerangi Indonesia bagian timur Beliau adalah seorang yang ketika kecil diberi nama Muhammad Saggaf bin Abdul Majid Dan beranjak usia remaja, nama beliau diganti dengan Muhammad Zainuddin Dan kita kenal dengan Sheikh Zainuddin bin Abdul Majid Pancor, Lombok Timur, Nusa, Tenggara Barat Seorang pelopor, seorang pejuang, seorang alim, seorang arif billah, seorang mujahid fisa billillah Yang dengan organisasi nahdlatul watannya Telah menjadi lentera, telah menjadi matahari dari timur Dan telah banyak mengislamkan orang Dan telah mengislamkan banyak orang Islam Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Sheikh Zainuddin kecil Lahir di lingkungan para ulama Dengan dididik, dengan didikannya para ulama Diberikan contoh, contohnya para ulama Seorang ayah yang begitu mencintai para ulama Sehindak-sendaknya, seyogiyahnya lah Ini menginspirasi dan mengajarkan kita Kalau kita ingin menjadikan anak kita Mendapatkan anak seorang ulama Maka kita harus mencintai ulama Dan dari ulama itulah kita akan kelak Mendapatkan kabar-kabar besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah titipkan kabar besar itu Lewat lisan dan perasaan firasat Daripada ulama orang-orang soleh tersebut Sheikh Zainuddin kecil Belajar banyak dari sang ayah Dan juga ulama-ulama para kiai, para tuan guru Yang ada di sekitar kampungnya Di kampung berini, di desa Pancor Disitulah beliau ditempa Tentang hafalan Qur'an Tentang akhlak-akhlak Nabawi Sejarah Nabawi Kemudian beliau diajarkan hadis dan lain sebagainya Dan tidak sampai disitu Seorang Sheikh Zainuddin muda Berangkat ke Tanah Suci Guna untuk menimba ilmu keislaman Lebih dalam lagi Bukan satu, bukan dua Tapi puluhan tercatat Ada sebelas gurunya yang bermadhab syafi'i Ada sebelas gurunya yang bermadhab Hanafi Bermadhab maliki Ada enam daripada maha-maha gurunya Yang bermadhab hambali Artinya, bahwa beliau termasuk ulama yang langka Karena beliau betul bermadhab syafi'i Tapi penguasaan beliau dari berbagai macam madhab Ini tidak dianggap Tidak boleh dipandang dengan sebelah mata Sheikh Zainuddin Lombok Pendiri daripada organisasi Islam Nahdlatul Ulama Adalah sosok Mujahid Fisabilillah Yang hidup beliau Waktu beliau Beliau curahkan untuk menuntut ilmu Untuk menggali ilmu Dari ulama-ulama yang ada di Indonesia Maupun ulama-ulama yang ada di Jazira Arab Yang ada di kota Mekah dan Madinah pada saat itu Beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu Ilmu sasra Ilmu fikir Ilmu tafsir Ilmu falak Ilmu arud Dan banyak ilmu yang beliau kuasai Sehingga wajarlah Beliau bukan hanya disebut seorang alim Tapi beliau juga mendapat julukan al-alama Orang yang teramat alim di zamannya Pemirsa Kita akan melanjutkan cerita ini Dan mudah-mudahan dari cerita ini Kita banyak mendapat pelajaran Jangan kemana-mana Masih tetap bersama kami Dalam program Nabawi TV Pemirsa Nabawi TV Rahimahkumullah Kita kembali lagi Menelusuri sosok Yang sangat mulia Yang sangat memberikan kita Inspirasi Yakni Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Nusa Tenggara Barat Yang kita kenal Beliau adalah Matahari dari timur Pendiri daripada organisasi Islam Ibarat seorang pelukis Seorang ulama itu Maka yang akan dilihat adalah lukisannya Ibarat seorang novelist Maka yang akan dilihat adalah Karya-karya tulisannya Di dalam bentuk prosa-prosa kata yang indah Dan tentu saja Menarik bagi setiap pembacanya Begitu juga seorang Syekh Zainuddin bin Abdul Majid Setiap orang yang bertemu dengannya Setiap orang yang duduk bersamanya Maka semakin lama dia duduk Semakin lama dia bercengkrama Semakin lama dia mendengar Daripada fitwa-fitwa Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau Maka ketertarikan Maka jatuh hati Tidak akan bisa kita lelakan lagi Seorang mujahid Seorang yang bukan hanya berilmu Tapi juga mengamalkan daripada ilmu-ilmunya Setelah beliau belajar dengan para guru-guru beliau Di Tanah Suci Mekah Di Indonesia dan lain sebagainya Rasa tanggung jawab itu muncul Beliau balik ke negaranya Yang kita tahu bahwa saat itu Suasana menjelang detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia Dimana keamanan belum begitu kondusif Beliau lahir, beliau hadir Untuk menentramkan Untuk menenangkan Untuk membawa pencerahan Untuk membawa kesejukan Di tengah masyarakat itu Di tengah masyarakat Indonesia Di bagian timur Yang pada saat itu kita tahu Tercabik-cabik Terkotak-kotak Terpecah belah Akibat daripada adu domba Yang dilancarkan oleh para penjajah Belanda Pada saat itu Maka Seorang mujahid Tidak pernah kehilangan akal Seorang pendakwah Sekelas seikh Zainuddin Tidak pernah kehilang Kehabisan akal Dia memilih dengan Da'wah yang lebih sistematis Sekali lagi Dia memilih Untuk mendirikan sebuah lembaga Bahkan pada akhirnya Lembaga itu menjadi Ormas Islam yang besar Bahkan salah satu menjadi Ormas Islam yang terbesar Yang ada dan pernah berdiri Di atas Nusantara ini Yakni Lahdatul Watan Belitnya Atau tumbuhnya Rasa cinta kita Kepada bumi Atau kepada Nusantara ini Kita tahu bahwa Mencintai Daripada Negara itu Adalah merupakan Daripada Sunnah-sunnahnya Rasulullah S.A.W Kalau lah Nabi pernah bersabda Cintailah Bahasa Arab Atau cintailah Arab Itu karena tiga Yang pertama Karena Al-Quran Berbahasa Arab Yang kedua Karena penduduk Surga nanti Berbahasa Arab Dan kata Nabi Karena aku orang Arab Dari itulah Kita bisa belajar Bisakah kita mengatakan Selain kita mencintai Bahasa Arab Mencintai Nabi Yang bangsa Arab Kita mengatakan Aku orang Indonesia Dan aku cinta Indonesia Dan itulah yang diterjemahkan Lebih luas lagi Oleh seorang Syed Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Lombok Pancor Beliau begitu mencintai Negara ini Sehingga beliau Satukan suara Sehingga beliau Tuntun Putra-putra bangsa Pada saat itu Untuk Berpegang teguh Kepada Ajaran Islam Dan tentu saja Untuk mencintai Bangsa ini Beliau Hadir Untuk menumbuhkan Rasa cinta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi tentu saja Bahwa kehadiran Organisasi Nahdlatul Watun Yang beliau dirikan Bukan hanya Menunjukkan Kecintaan kepada Tanah air Tapi juga Menunjukkan Keistikomahan Menunjukkan Konsistensi Kecintaan kita Kepada Islam Kepada ajaran Daripada Kanjang Nabi S.A.W Walaupun beliau Banyak belajar Kepada ulama-ulama Hanafi Banyak belajar Kepada ulama-ulama Maliki Yang bisa saja Beliau pulang Ke Lombok Timur sana Beliau Menebarkan Atau menyebarkan Daripada Madhab-madhab Maliki Atau madhab Hanafi Tapi disinilah Kita lihat Bagaimana Akhlak beliau Beliau tahu Haji Hadratus Syekh Asim Asali Sudah mendirikan Nahdlatul Ulama Ada Muhammadiyahnya Yang kecenderungan Semuanya Bermadhab Al-Imam Syafi'i Sehingga Dengan Tawadu Dengan Rendah dirinya Dengan Pandai membaca Situasi yang ada Di sekelilingnya Dengan Tidak mengkedepankan Egonya Dengan Tidak ingin ada Pertentangan Perselisian Perbedaan yang Hadir di negara Kesatuan Republik Indonesia Beliau mengikuti Beliau mengikuti Para pendahulu Pendahulu Beliau Dengan Menyebarkan Faham Akidah Asyariah Walmaturidiyah Dengan Menyebarkan Fikih Bermadhab Al-Imam Syafi'i Seperti yang saya katakan Bahwa Bisa saja Beliau pulang Indonesia bagian timur Terkenal sekarang Dengan madhab Malikinya Dengan madhab Imam Abu Hanifanya Tapi beliau Tidak menginginkan Hal itu Tidak menginginkan Sekecil apapun Perbedaan ada Di bangsa Di tanah Nusantara ini Beliau begitu Menginginkan Keseragaman Keselarasan Organisasi Boleh berbeda Tetapi Pemahaman kita Dalam agama Imam kita Dalam bermadhab Tetap sama Yakni Madhab Imam Munah Syafi'i R.A Seharusnya Inilah yang Menginspirasi kita Bahwa seorang Syekh Muhammad Zainuddin Seorang yang Ketika belajar Di pesantren As-Shalatiyah Mendapat Predikat Mumtaz Seorang yang Sangat dicintai Oleh gurunya Salah satunya Syekh Salim Selalu Memerintahkan Apabila ada Utusan daripada Kerajaan Saudi Arabia Yang kebetulan Pemahaman Daripada Pemerintah Atau ulama-ulama Saudi pada saat itu Bukanlah sama Dengan apa yang Dibawa Yang diajarkan Di pesantren As-Shalatiyah Tetapi Syekh Zainuddin Mampu menjelaskan Syekh Zainuddin Mampu melahirkan Mampu menjawab Segala macam Pertanyaan-pertanyaan Sehingga selamatlah Nama baik Daripada pesantren Itu di kalangan Pemerintah Saudi Subhanallah Ketika beliau pulang Ke Indonesia Beliau mampu Memposisikan diri Jadi seorang ulama Bermanfaat Bermanfaat atau tidaknya Ilmunya Seorang Salih Bermanfaat atau Tidaknya Kesolehannya Tergantung Dia mampu Memposisikan dirinya Di masyarakat Jadi tergantung Dia bisa membaca Situasinya Situasi yang ada Di masyarakat Pemirsa Jangan kemana-mana Kita masih akan belajar Tentang sosok Pemikiran Budi-pekerti Akhlak Keilmuan Daripada Syekh Muhammad Zainuddin Bin Abdul Majid Nusa Tenggara Barat Jangan kemana-mana Masih tetap Bersama kami Di Nabawi TV Pemirsa Nabawi TV Dimanapun Anda berada Rahimahkumullah Kembali lagi Kita Menelusuri lebih dalam Sosok-sosok Seorang Syekh Muhammad Zainuddin Bin Abdul Majid Lombok Timur Pancor Nusa Tenggara Barat Yang akan kita petik Daripada Pelajaran hidup beliau Suksesnya beliau berda'wah Kita harus mengakui bahwa Ulama-ulama dahulu Sebelum kita Beliau itu adalah Sosok-sosok manusia tangguh Dan tentu saja Apa yang beliau sampaikan Selalu diterima oleh masyarakat Sukses da'wah beliau Bukan satu dua orang Puluhan jutaan umat Bahkan menuruti Mengikuti Apa yang disampaikan Dan dicontohkan oleh beliau-beliau Para ulama-ulama Termasuk Syekh Muhammad Zainuddin ini Kita bisa dapat pastikan Kenapa Nahdlatul Watun Begitu besar Di daerah Indonesia Bagian timur Kenapa Sosok Syekh Muhammad Zainuddin ini Lahir Laksana matahari Dari timur Yang mampu menerangi Hati Mereka Orang-orang awam Yang ada di sekitar sana Kenapa Saya sudah sampaikan Bahwa Seorang Syekh Zainuddin Bukan hanya Terkenal keilmuannya Bukan hanya Terkenal Kecerdasan Dan kejeniusannya Tapi Beliau Juga dikenal dengan Akhlak Adab Dan budi pekertinya Kita tahu bahwa Dalam kaedah Dalam makala Dikatakan Lisanul hal Absah min lisanil makal Contoh itu Lebih Ditaati Lebih diikuti Ketimbang hanya Sebuah teori-teori Yang merupakan Ucapan-ucapan belaka Syekh Zainuddin Menghindari Hal-hal Yang menimbulkan Kontraproduktif Yang akan menimbulkan Perdebatan Pertentangan Maka beliau Selaraskan Madhab beliau Pemahaman Akidah beliau Dan subhanallah Jadilah beliau Orang yang sangat Bermanfaat Dan memberikan Kontribusi besar Untuk Bangsa ini Khususnya Bangsa Indonesia Sebaliknya dengan kita Sebaliknya dengan Zaman sekarang ini Ketika Mungkin berbondong-bondong Orang pulang Dari pesantren Pulang dari perkuliahan Di timur tengah Dan lain sebagainya Tetapi mereka Yang mereka bawa Selalu Ingin dilihat Lain Oleh Oleh Yang ada Ingin menimbulkan Perbedaan Menimbulkan Perdebatan Sehingga Dia akan Menarik Perhatian orang Ini adalah Perkara-perkara Yang tentu saja Kehadiran Kita Bukan Menebar Kasih sayang Bukan menentramkan Justru akan Menimbulkan Banyak pertanyaan Dan akan Menimbulkan Banyak fitnah Jadi Lahirlah kita Seorang Siapapun kita Pembawa Penyuluh agama Lahir dengan Kesederhanaan kita Lahir dengan Ilmu-ilmu Yang bisa diterima Oleh akal Lahir di tengah Masyarakat kita Dengan tidak Menimbulkan Perbedaan Mengkedepankan Perbedaan Apalagi itu Permusahaan Khilap Dan lain sebagainya Kita sesuaikan Apa Yang menjadi Menu Keseharian mereka Kita tahu bagaimana Walisongo Sukses mengislamkan Pulau Jawa Bahkan Indonesia Pada umumnya Apa sih Menjadi kiat sukses Beliau Beliau Ulama-ulama pendahulu kita Para awliya-ulia pendahulu kita Dan juga Termasuk Senuddin Lombok ini Karena Mampunya beliau Membaca situasi Bahwa yang dilakukan Oleh masyarakat Tidak langsung Dihujat secara frontal Disalahkan secara langsung Melainkan Ibaratkan Ada Racun Dalam sebuah gelas Bukan gelasnya Yang dipecahkan Sehingga terbuang Itu racunnya Tetapi Racunnya yang dibuang Kemudian gelasnya dicuci Dan digantikan dengan air Yang bisa diminum Seperti itulah Teori-teori cerdas Yang pernah dilakukan Oleh ulama-ulama kita Dan ulama-ulama sekaliber Se-Muhammad Zainuddin Lombok Pada akhirnya Kita Sebagai generasi Penerus beliau Pada akhirnya Kita adalah orang-orang Yang mengikuti Ajaran-ajaran beliau Kita adalah orang-orang Yang mencintai beliau Mencontoh Sepak terjang beliau Hendaknya lah Kita mengenal beliau Lebih dalam Sehingga Semakin kita mengenal Kita akan semakin Punya banyak bahan Untuk kita jadikan pelajaran Demi Tercapainya Kesuksesan Di dalam dakwah ini Bahwa yang kita kedepankan Adalah keselarasan Bukan perbedaan Bahwa Yang kita kedepankan Adalah persamaan Bukan lagi khilaf Ulama mengatakan Al-khuruj Min al-khilaf Mustahabbah Menghindari Perdebatan Menghindari Perbedaan Itu adalah sesuatu Yang sangat Dicintai Dan disukai Oleh siapapun Oleh para ulama Tentu saja Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mudah-mudahan Islam kita semakin besar Mudah-mudahan Umat Islam semakin istiqamah Untuk menjalani Untuk mentaati Agama yang dianutnya Bukan hanya Sebagai hiasan bibir belaka Tetapi sebagai Hiasan akhlaknya Khiasan hatinya Dan tentu saja Kesemuanya itulah Yang akan nanti Menjadi modal besar Ketika kita akan disidang Dihadapannya Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Kecintaan kita kepada ulama Kecintaan kita kepada para masyai Kecintaan kita kepada guru Itu nanti akan berbuah Dikumpulkannya kita Bersama mereka orang-orang salih Nabi sallallahu alaihi wa sallam Katakan Ikhsarul mar'u ma'aman ahabba Manusia akan dikumpulkan Bersama orang-orang yang sering Dia sebut-sebut namanya Dan dia idolakan Serta dia cintai Mudah-mudahan Pemirsa Nabawi TV Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Insya Allah kita bisa Bertemu di lain waktu Hadarallah Wa iya kum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa